hai 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 ntar mau nulis judulnya dulu Reza akan mewawancarai Sherry Stone di Mola Living Life Hai selamat siang jadi sesuai judulnya Reza akan mewawancarai Sherry Stone di Mola Living Life am beberapa hari lalu aku lihat di postingan Instagramnya official Pilares kalau Reza akan mewawancarai Sherry Stone aku pengen nanya-nanya nih ya pengen live bareng sama dia mau nanya kok bisa dia dapat kesempatan itu terus mau tahu persiapannya gimana Hai sama Hai mau tahu dia bakal nanya apa ke Sherry Stone karena dia bakal live di Mola Living interview langsung seorang Sherry Stone bareng sama Raya Makarim ini hari Sabtu ini jadi teman-teman bisa kita tungguin langsung Hai seperti yang kalian tahu Sharon Stone itu adalah seorang American actress yang keren dia produser juga kemudian seorang aktivis seorang fashion icon jadi menurut aku Reza beruntung banget sih Hai Reza siapa Reza hadian jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya sama Reza bisa banget tinggal komen aja atau masukin pertanyaan di kolom question box nanti aku akan coba tanyakan ke Reza mungkin teman-teman juga mau titip pertanyaan buat Sharon Stone siapa tahu bisa disampaikan nama Reza hadian apa kabar semuanya semoga dalam keadaan sehat Hai aku masih nunggu Hai request dari Reza hadian Hai kayaknya lagi sibuk dan coba aku cek unggap Hai aku ngerasa rezaknya sudah beruntung banget sih bisa ngobrol langsung sama Sharon Stone Hai ini Connecting Halo Lihat saya kayak udah lama Banget gak ketemu I miss you Kamu lagi dimana? Di rumah Hi everyone, semuanya halo Lagi syuting Lagi, enggak Gak lagi syuting, cuman lagi ada Yang dateng buat Youtube Jadi kayak bincang tamu Youtube channel gitu Oh oke Kamu lagi sibuk apa sih? Sibuk Abis kelar film kemarin sama Panji Terus Itu tayangnya kapan? Tahun depan? Gak tau aku juga belum ada kabar Tayangnya kapan? Kamu gimana Kabarnya? Aku Begini-begini saja Lagi Aku senang sih makin banyak Produksi yang jalan ya Iya, Alhamdulillah ya Dari semenjak Dari semenjak Sementara selama itu Kita syuting bareng Mulai jalan Semuanya pelan-pelan Walaupun dengan begitu Artinya idung makin sering dicolok Buat swap Buat swap test Kalau rapid Tidak begitu berlagu Makanya Terus-terus aku mau denger dong yang seripenya Kamu bakal Apa? Wawancara yang Sharon Stone Kok bisa? Oh ya Jadi Aku dikabarin sama Mola TV lah Pokoknya intinya aku ditelepon sama Mola TV Yang awalnya itu Yang merekomendasikan adalah Happy Salma Jadi teh happy tuh Nah teh happy duluan yang nelfon aku Bukan pihak Mola Jadi happy duluan nelfon Dek Kamu mau gak kira-kira Kalau misalnya Menginterview Sharon Stone Terus aku masih sempat kayak Hah? Maksudnya gimana ya Interview Sharon Stone Iya jadi Mola TV tuh punya program Namanya Mola Living Mola Living Life Kalau gak salah Itu tuh menginterview-menginterview Tokoh-tokoh Dunia lah gitu Kemarin ada Bu Puji Susi Bu Susi Puji Astuti Sama Mike Tyson Terus setelah itu ada Aku nonton yang Luke Besson Iya Luke Besson Sama Mirwan dan Raya Makarim Nah Sekarang tiba-tiba Aku ditanyain Mau gak gitu Ya of course Aku bilang Ya mau lah ya I would love to I like to interview people juga kan Kamu tau sendiri gitu Iya Aku bilang Iya oke 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 gitu Ayo gitu Mau dengan senang hati Yaudah Abis itu Dari mereka mintanya Aku ikut dengan Raya Makarim Mempersiapkan pertanyaan Jadi harus kami berdua Yang menulis pertanyaannya Mempersiapkan Sekirim ke Timnya Shine Stone Untuk kemudian Nanti akan live Tanggal berapa deh Tanggal 7 November Jam 10 pagi Terus serirannya Di Hari Sabtunya Gitu 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 kan gak 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 Gitu kan Gitu kan Itu kamu mau nanya apa Kira-kira bocoran Satu deh Pertanyaan Sebenernya aku mau menanyakan Tentang Sharon Stone itu kan Sekarang-sekarang ini tuh Lately ya Maksudnya Di beberapa tahun terakhir Sangat aktif di Humanitarian juga Aktifis juga Terus As a single mom Aku ngerasa kayak Wah Sebagai seorang anak Yang dibesarkan oleh Orang tua tunggal Kayaknya menarik sekali Untuk membicarakan Angle tersebut Gitu Bagaimana sih Sebagai seorang perempuan Membesarkan Tiga orang Anak laki-laki Lalu kemudian Harus bekerja Berkarya Dan segala macem Itu bukan pekerjaan mudah Gitu How 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 you Cope with the situation Gitu How do you deal with it Gitu Mungkin pertanyaan itu juga akan Salah satu pertanyaan yang pasti Aku akan tanyakan Nantinya Gitu Terlalu wawancara dia Kayaknya orangnya menyenangkan sih Santai Asik Kayak dia cerita Sekarang kan dia umurnya 62 tahun ya Dia masih main dating apps dong Iya Iya Kamu lihat dia yang di Dia ada serial baru juga Dia main di Ratchet Gila aku bilang Keren banget Auranya ya Kece banget Aku pengen banget Aku pengen banget sih Aku pengen banget sih kalau misalnya ini Alamat Sharon Stone Jadi kayaknya harus di blokir Ternyata beneran ini ya Di Ratchet keren ya Keren banget Keren banget Dari situ Gila Aku tuh pengen banget Gak tau ya Tapi ini kan aku juga Sebenernya masih kayak This is my first episode Gitu Sebenernya aku tuh Pengen banget kayak Mungkin Misalnya gitu Next time Ada Ada siapa lagi Yang bisa Gabung Atau apa Jadi Interviewnya tuh Gak cuman satu arah Dua host ke satu orang Tapi bisa kayak Bintang tamunya For example I don't know Siapa Angelina Jolie gitu Terus Mungkin ada aktris juga Oke Misalnya Laura Basuki Angelina Jolie Sama aku Misalnya gitu Bertiga Tapi interviewnya tuh Bisa saling Kayak misalnya Aku akan nanyain Kamu juga Bisa gitu Ke Ke bintang tamu lainnya Gitu yang satunya lagi Or something lagi That would be fun Iya sih I don't know I don't know I have no idea sih Ini juga aku cuman Baru Some kind of probation Sebenernya Masih percobaan lah Gitu ya I said to Mola Ya aku bilang ke Pihak Mola nya Ya Liat dulu If you guys are happy I'm glad But if not Ya Mau gimana I give most It's fine Tapi seru sih Programnya Kayak mereka Wawancara gak cuman Aktor doang Programnya Ini Again I'm saying this Not to Buat yang nonton Walaupun ini diarrange Sama Mola Tapi saya gak lagi Memuji-muji Mola TV But to be honest Mola TV itu Menurutku Punya program-program Yang gila-gila banget Ada masakan Ada masakan rumah Sama Happy Salma Ada kursi kuning Something like that Kemudian aku nonton David Letterman Dia No Not David Letterman Or him Aku lupa Terus ada program-program Kayak Kayak program Alam-alam gitu lah Yang kayak binatang-binatang Segala macem Ya Film-film Kurasi film-filmnya juga Bagus-bagus Gila sih Gila sih Gila sih Oke banget Maksudnya Program-program mereka tuh Bener-bener dipikirin banget Mulai dari look Even yang Even yang Apa namanya Dinner with Kamu sempat gak sih Dinner with Enggak 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 sempat ya Buat jadi Kayak binatang tamu gitu Dinner with Jadi itu ada Sophie Ada siapa Menurut aku itu juga Gambar dan eksekusinya Itu cukup menarik Rapi ya Rapi 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 Kamu udah rekomendasi Tontonan gak Film di mola sekarang Kalau film Aku mau merekomendasikan I think Judulnya The Professor And Apa gitu ya Aku lupa Yang main tuh Aduh Aktornya aku lupa lagi Namanya siapa Tapi aku penasaran Karena aku belum nonton So I would recommend Not because I'm already Watch the film Tapi lebih kayak Aku juga pengen nonton itu Jadi kalau misalnya Mau nonton Dan kalau gak salah Itu cuma ada disitu Karena di platform lain Kayaknya gak ada film itu Belum ada Kayaknya aku sempat lihat sih Di halaman depannya dia kan Iya Di feature filmnya Oh sama ini Mau nonton Mudik Oh iya aku juga Nonton tuh Mudik Bagus ya Mel Gibson Ya itu dia Mel Gibson Iya benar Mel Gibson Iya Gitu Iya Aku juga Nungguin Aku juga nungguin Ini sih Mereka bakal wawancara Darren Aronofsky Radaranya Black Swan Itu juga bakal wawancara Dan also Kayaknya akan ada Sylvester Stallone Stallone Iya iya Spike Lee Spike Lee Yes The Professor And The Madman Itu dia judulnya Oh thank you Terima kasih Hai Oke Thank you Kalau ngomongin Sharon Stone Kamu paling suka Dia di film apa Ya Basic Instinct sih Basic Instinct sih Aku Aku suka banget sih Dia disitu Total Recall juga asik Iya Total Recall Casino juga bagus tuh ya Dapet Iya Iya I think Casino Dia dapet Gak tau Dia dapet award Or nominated Dia nominasi sih Nominasi Oscar Iya Iya I think so Or Golden Globe Kalau kamu punya keinginan Misalnya Ada di program yang sama Kamu inginnya Menginterview siapa If you have the opportunity Aku sebenernya orangnya Nervesan loh Kayak live Instagram aja Aku nervous gitu Apalagi aku suruh Wawancara orang Tapi kalau misalnya Muka kayak begini Muka kayak begini Apa yang mau nervous sih Laura Kamu Takut Kayak takut salah Takut salah ngomong Takut apa Tapi kalau misalnya Aku bisa Misalnya ketemuan Atau ngobrol Sharing Sama Siapa ya Aktor Aktor cowok deh Di luar Aktor cowok Aktor cowok ya Daniel Day-Lewis sih Oh I would die Kayaknya isi otaknya tuh Pasti unik Kamu juga gak bisa Nanya pertanyaan-pertanyaan Sampah juga kan Bisa diludahin Jadi sebenarnya Kenapa itu sebabnya Kalau aku Mempersiapkan pertanyaan Hampir tidak ada pertanyaan Yang Bertanya banyak Tentang pengalaman-pengalaman Dari film-film ke film Ataupun tentang Dia sebagai seorang Actress Also itu memang Tidak pernah bisa dilepas But Arahnya tuh gak Gak lebih ke Bagaimana dia Mendevelop karakternya Atau apa yang I'm sure Tons of questions like that Udah Udah banyak banget gitu ya Ditanyakan Jadi Anglenya lebih kepada Kehidupan sebenarnya Karena aku percaya bahwa Mola Living ini kan Konsep Interviewnya tuh Lebih ke live discussion ya Jadi kita ngobrol tentang hidup Kita berbicara tentang Pandangan hidup Pengalaman kehidupannya dia Jadi lebih ke arah sana Jadi itu Sebabnya Aku ingin Mereka lebih ke arah sana rather than her performance In her career As an actress Lebih ke sana sih sebenarnya Gitu Ini ada yang nanya nih Siapa tokoh dunia Yang masih ada Yang sangat ingin Kak Reza wawancarai Oke Dalai Lama Aku sangat Berminti Kenapa Kamu penasaran apa Soal apa Penasaran soal Banyak sih Aku pengen nanya Ya maksudnya Wisdom-wisdomnya dia itu kan Quote-quotesnya tuh Banyak beredar Di dunia maya ya Kita sama-sama tau Aku juga baca bukunya dia Baca bukunya Penasaran aja Pengen bertanya Tentang pandangan-pandangan hidupnya Walaupun itu mungkin Udah ada di buku Tapi rasanya Mungkin mendengar langsung Dan berbicara Secara Langsung gitu Dengan tokoh tersebut It would be It would be a fascinating experience Kayaknya Pasti kuas banget ya And Meryl Streep Oh my god I love her So much Iya Dia tuh Neryl Streep itu kayak Suhu Apa ya Junjungan Dalam dunia seni peran Kayaknya Iya Baik di Indonesia Dan di luar juga kan Right Iya Iya Gitu Terus dia masih Pertanyaannya dari Reza Ralin Fans Club juga Hal apa yang Kak Reza persiapkan Sebelum Meng-interview Sharon Stone Kemarin sempet riset dulu Tentang Beberapa Speech-nya dia Kemudian Interview Deep interview-nya dia Dengan beberapa Station di luar Dengan beberapa Apa Host yang lain Gitu ya Kemudian Membaca beberapa Artikelnya dia Terutama Tiga tahun terakhir Terus Cari tahu Tentang Dia pernah Dia pernah Stroke Dia pernah sakit Dia pernah punya pengalaman Yang hampir Dekat dengan Kematian Gitu ya Apa yang membuat Dia kemudian Bisa bangkit lagi I think that's very It's very inspiring Stories Gitu Itu juga Dilakukan Jadi aku mempersiapkannya Lebih ke Riset-riset Tentang Melalui interview-interview Yang dia buat Wawancara-wawancara dia Video-video dia Yang ada di Youtube Artikel-artikel Yang ada di internet Ada beberapa Yang aku baca Untuk persiapan Memawancarai Shine Stone Jadi untuk ukuran Umur 62 Keren banget ya She is hot Ntar kita Kalau umur 62 Kayak apa ya Ya kalau kamu Sudah pasti Kamu sudah pasti Kamu umur 62 Kamu akan begini aja You will look beautiful Badannya akan Segitu-gitu aja Udahlah Come on You know that You're one of the most Beautiful Figure in our Cinematic Industry Whatever Gila apa kamu Oh yes That's I'm honest You're the most Beautiful human being Okay Oh thank you Ada pertanyaan dari Cacamey15 Reza Berapa film yang tertunda Selama pandemi ini Kalau sekarang Akhirnya udah dibayar Hutang-hutangnya yang tertunda Jadi sebenarnya Nggak ada lagi sih Yang Yang tertunda sih Belum ada Karena semuanya Sudah Sudah mulai Nyaris selesai Terutama film yang Harusnya dishooting Tahun ini Memang mundur Tapi ternyata tetap Akan dieksekusi Tahun ini Dan Nyerempet-nyerempet Ke tahun depan So Ya Awal tahun sih Aku udah selesai Semuanya sebenarnya Justru masuk tahun 2021 Akan mulai dengan Project-project yang Insyaallah Baru Dan mudah-mudahan Cukup baik nanti Hasil Gitu sih Amin Amin Terus aku pengen Kita shooting bareng lagi Pengen punya kesempatan Menyetradara lagi Amin Amin Bismillah Aku mau bacain Ada titipan pertanyaan Dari media ya Oh ya boleh Ini dari Dea Jurnalis Antara Reza Akan bincang-bincang Dengan Sharon Stone Pekan ini Apa perasaan Reza Perasaan kamu Gimana Oke Hmm Perasaannya pasti Pasti mbak Pasti perasaannya senang Terus Excited Ada Gading Hai Gading Gading Martin Hai Gading Ya I think I would I'm very excited Very excited Very excited Terus bicara soal film Secara umum Siapa cineas Yang menginspirasi Reza Untuk mengikuti jejaknya Baik lokal Atau dunia Dan kenapa Lokal ada Christine Hakim Dia junjungan aku Di Indonesia Dan juga Dunia sebenarnya Maksudnya She is that good Kita tuh beruntung banget Punya aktris Senior Seperti Christine Hakim Karena menurut aku Christine Hakim Membuat standar Tersendiri tentang What acting Is supposed to be Gitu ya Value nya gitu Dan Kebanggaan Menjadi seorang aktor Martabat Keaktoran itu Bu Christine Berperan sangat besar Untuk itu Kalau di luar tadi Metal Street Daniel D. Lewis Robert De Niro Morgan Freeman Banyak Di Indonesia juga Selain bu Christine Ada Mas Lametra Harjo Tio Pakusadewo There's so many names Juga gitu Even yang Yang mungkin Generasinya Kayak Ferdi Sulaiman I think he's a very Good actor Ya Laura Basuki Ah Zara Hadian Terus ini ada Dari Devi The Ticom Apakah Sharon Stone Salah satu aktris Yang punya pengaruh Di hidup kamu Mas Dan Persiapan Apa aja Untuk wawancara Tadi udah ya Apakah Sharon Stone Salah satu aktris Yang punya pengaruh Di hidup kamu Mas Enggak sih Maksudnya tidak Tidak secara personal Gitu Tapi bahwa She's one of the greatest Performer Juga gitu ya Maksudnya icon Very iconic Gitu Itu gak bisa dipungkiri Gitu Dengan jam terbang Kemudian bagaimana Dia menjaga dirinya Menjaga citranya Menjaga Apa namanya Untuk bisa tetap bekerja A working mother Itu menurut aku Value yang Besar sekali Jadi lebih kepada Melihat dia Sebagai individu Menurut aku Kekayaan yang dia punya Sebagai seorang manusia Itu luar biasa sekali Gitu Bukan kekayaan Dalam hal materi ya Laura Tapi dalam Pengalaman hidupnya Gitu Menurut aku It's It's great Gitu maksudnya Wonderful Wonderful Dia kena stroke Dia kena stroke kan Di umur yang Masih muda juga Kan waktu itu ya 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 Sampai meninggal lagi Terus Terakhir dari Tasya Viva News Redaktur Bagaimana sih Sosok Sharon Di mata Reza Dan pertanyaan apa Yang paling Reza ingin Tanyakan ke Sharon Apa alasannya Oke Pertanyaannya apa Mungkin tadi udah dijawab ya Apa yang mau ditanyakan Tapi Yang Yang menurutku luar biasa Adalah itu sih Karena aku Balik lagi ya Karena aku dibesarkan oleh Orang tua tunggal Oleh seorang ibu Jadi setiap kali I'm very sensitive about that Gitu Aku sangat sensitif Melihat perjuangan perempuan Menghidupi anak-anaknya sendiri Gitu ya Tunggal gitu Sebagai orang tua tunggal Menurut aku It's very Inspiring Dan Membanggakan sekali Melihat Wow Karena aku gak Gak pernah bisa membayangkan Gimana beratnya gitu Tapi Mereka bisa melakukan itu Like my mom For example Menurut aku sih That's one of Your mom I think It's amazing aja gitu Melihat Dan itu ada di Sharon juga Dan banyak orang lainnya pastinya Tapi Knowing That Sharon Stone Has their Has her own Struggle with that Buat aku juga Menarik untuk Di Di kulik Di kulik Ada yang nanya Reza dan Laura Datang gak ke FFI Kamu datang gak itu Malam Pembaca Maybe Maybe I don't know Belum Belum diundang Maksudnya belum terima undangan Dan I have no idea When and where I have no idea Tapi kalau diundang Insyaallah Datang Kamu Kamu lagi sibuk apa Sayang? Aku lagi persiapan Lagi reading Terus syutingnya Akhir bulannya Apa? Awal bulan depan gitu Drama Action Drama Comedy Drama Drama Oke Oke Main sama siapa? Nanti Japri ya Japri Oh iya Japri ya Nanti kita ngobrol lagi ya Kalau kamu lagi siap Film apa? Boleh kasih tau gak? Nah itu belum boleh Tapi nanti Japri ya Ini Japri Aku lagi persiapan film apa Pokoknya agak panjang Persiapannya panjang Aduh sekarang kalau syuting ya Lebih aman sih Karena mereka protokolnya ketat ya Kita semua swap Terus pemainnya kalau bisa di karantina Jadi lebih sehat juga gak sih? Betul lebih sehat Walaupun mungkin buat produser lebih costly Karena harus ada ekstra budget Untuk testing dan segala macem Tapi what can we do ya? Itu protokol yang harus kita patuhi sekarang Tapi yang paling membahagiakan adalah Knowing begitu banyak produksi Baik itu untuk OTT Yang sekarang dibuat gitu ya Menurutku I'm very happy Karena Then I know bahwa banyak orang yang bisa Kembali mendapatkan pekerjaan Kembali bisa bekerja Kembali bisa mempersiapkan sesuatu Itu Menenangkan jiwa rasanya Benar, benar Kamu mau Lihat komen-komen apa lagi nih? Udah sepertinya I think Udah Sekarang berdua Bioskop juga masih buka Bioskop masih buka Untuk 25% okupansi rasanya ya Belum ada perkembangan baru Atau aku yang ketinggalan berita mungkin Benar kok masih 25% kayaknya Masih ya? Oke Jadi buat teman-teman yang mau nonton Interview live kamu itu Bisa lewat Mobile app-nya ya? Iya bisa lewat apps-nya Mola TV Di Mola Living Jadi bisa ditonton Live Tanggal 7 jam 10 pagi Dan ada rerunnya Terus kalau misalnya Teman-teman ada yang mau Nanya-nanya gitu Bisa gak? Bisa 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 ya? Nanti ada Ada Apa kayak Live interaktif gitu ya Maksudnya ada Mereka bisa lewat Kayaknya lewat Whatsapp Atau lewat SMS gitu Wow kuno sekali SMS Mungkin saya salah Ketahuan Generasinya ya Makanya generasi kita tuh Masih tau Sharon Stone Kalau yang muda-muda Right Banyak yang nanya Siapa Sharon Stone? Siapa ya gitu Pokoknya buat yang Generasi 90-an gitu Pasti tau lah Sharon Stone Siapa gitu Kalau yang 2000-an ke atas ya Google dulu Atau yang sekarang Lagi nonton Ratchet Gitu kan Pasti Iya Iya bener Tau yang Oh ini Gitu Ya Gitulah Gitu lah Kok bareng sih Ya gitu So anyway Thank you ya Laura For giving Your time Untuk Untuk ngobrol Ngobrol Mudah-mudahan Kita cepat ketemu Abis ini kita lanjut Japri ya Iya Mau nanya Shooting apa Iya I miss you so much I miss you Nanti Aku main-main deh Iya dong Please Main ke rumah Kita Ngopi-ngopi Di rumah Oke Yaudah Thank you so much Reza Thank you Buat semua Nanti Thank you Thank you Mudah-mudahan Kamu bisa nonton ya Pasti nonton Oke Jangan lupa Wancaranya tanggal 7 November Jam 10 Pagi Live Di Mola TV Oke Thank you Semuanya Yang udah nonton Bye Bye Dadah Dadah